Bara saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, Edisya di Senin, tanggal 16 November 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Mulia, Engkau menghendaki menunjukkan kepada seluruh dunia jalan kedamaian dalam diri Yesus, cahaya segala cahaya. Semoga dia berkenan mendorong kami meneladang cinta kasihnya kepada manusia yang membawakan keselamatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas, pasal 18, ayat 35 sampai 43. Tuhan Sertamu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Jericho, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, ada apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nasaret sedang lewat. Maka si buta itu berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat, ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya. Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu? Jawab orang itu. Tuhan, semoga aku melihat. Maka kata Yesus, maka Yesus berkata. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, ia melihat. Lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Apa yang paling dilembakkan oleh orang buta? Atau orang yang tidak melihat. Pastilah mereka ingin melihat. Dan itulah yang terjadi dengan orang dari Yiriko tadi. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus bertanya kepadanya. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Maka tanpa ragu dengan penuh iman. Ia menjawab. Tuhan semoga aku melihat. Maka iman dari orang buta ini telah menghantar dia untuk melihat. Ia akhirnya menjadi melihat kembali berkat imannya yang sungguh mendalam kepada Yesus Kristus. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Orang buta di Yiriko sebagaimana diceritakan dalam Injil tadi. Menampilkan diri sebagai sosok orang yang sangat beriman. Meskipun ia sakit buta. Tetapi begitu mendengar bahwa yang lewat itu Yesus. Ia setemerta yakin. Sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Meskipun ia tidak melihat Yesus secara lahirnya. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus itu yang lewat. Ia sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah solusi dalam hidup yang ia cari. Kacamata imannya memang sangat tajam. Ia boleh buta secara lahirnya. Tetapi ia sungguh melek secara rohani. Kedalaman imannya itulah yang akhirnya menghantar dia untuk bertemu dengan Yesus. Imannya pula itulah yang ditangkap dengan kedalaman hatinya. Itu pula lah yang menghantar dia. Akhirnya ia memperoleh kembali kesembuhan seperti sedia kalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita ini memang tidak buta secara lahirnya. Tetapi kalau kita merenung-renung maka bisa jadi kita ini mengalami kebutaan. Misalnya kita tidak dapat merasakan dan melihat karya Tuhan. Misalnya kita tidak solidir dengan penderitaan orang lain. Misalnya kita tidak peka dengan kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Misalnya kita terlibat dalam perusahaan-perusahaan lingkungan hidup yang mengakibatkan bahwa lingkungan hidup menjadi rusak. Misalnya kita terlibat dalam penyebaran konten-konten yang bersifat menghasut fitnah dan sebagainya. Misalnya kita terlibat dalam penyebaran ujaran-ujaran permusuhan dan kebencian. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Kita memang terkadang tidak mengalami kebutaan secara fisik. Tapi kita terkadang mengalami kebutaan rohani. Maka seharusnya kita malu dengan berkaca pada orang buta dalam bacaan Injil hari ini. Meskipun ia buta secara jasmani, tetapi mata rohaninya tetap tidak buta. Mata rohaninya terang-benderang untuk menuntun dia bertemu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita seharusnya harus lebih baik daripada orang buta dalam bacaan Injil tadi. Karena kita tidak mengalami kebutaan jasmani. Maka kita bisa melihat dengan kasat mata, dengan nyata, betapa agung karyatukan yang dilakukan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Maka karena kita bisa melihat dan mengalami karya Tuhan secara nyata. Maka seharusnya mata rohani kita pula harus semakin tajam dan terang-benderang untuk menerangi setiap perjalanan hidup kita. Namun ternyata terkadang kita mengalami kebutaan-kebutaan rohani. Tapi jangan takut apabila kita sungguh percaya dan mau kembali ke jalan yang benar dengan bertobat. Maka Yesus akan menyembuhkan kita. Maka kalau kemudian Yesus bertanya kepada kita masing-masing. Apa yang kita kehendaki supaya Yesus berbuat untuk kita. Maka semoga kita menjawab Tuhan supaya mata iman kami semakin hidup, semakin terang, semakin menyala. Untuk menerangi dan menuntun setiap persiaraan kami di dunia ini untuk menuju kepadamu. Dan semoga mata iman kami semakin menuntun kami untuk hidup sesuai dengan apa yang kau ajarkan. Semoga demikian, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati.